selamat menikmati dalam episode-episode yang sebelum ini kita seringkali buat meracik burung ruak-ruak dan ada kawan-kawan kita yang bertanyakan bagaimana cara untuk membuat meracik saya pun masih belajar untuk membuat meracik tapi saya akan share bagaimana membuat meracik burung ruak-ruak ataupun racik gantung oke saya akan tunjukkan dan kita akan belajar sama-sama maaf sekiranya ada silap dan salah sepanjang video ini oke kalau ada kawan-kawan kita yang lebih arif berkenaan dengan pembuatan racik racik gantung mohon untuk komen dan bagi pendapat sama-sama kita pelajari ilmu meracik burung oke oke sebelum itu saya akan tunjuk apakah alat-alat yang diperlukan untuk membuat racik gantung ataupun racik burung ruak-ruak oke saya akan tunjukkan oke kawan-kawan saya tunjukkan barang-barang yang diperlukan untuk membuat racik racik gantung oke pertama sekali ini dawai dawai pengikat yang paling kecil ini kita jadikan sebagai ring ataupun cincin pada racik gantung nanti oke oke seterusnya ini tangsi 70 ataupun 80 pound oke ini tali utama tali utama lebih kurang 100 pound ataupun 80 pound pun boleh oke ini tali pancing kita pakai tali pancingnya untuk pengikat cincin oke layar macis oke ini adalah batang pembersih telinga oke oke paku gunting dan double tape oke langkah seterusnya oke kawan-kawan perhatikan betul-betul oke tapi naik kawan-kawan perhati betul-betul oke ini paku 2 inci ini dawai tadi oke sekarang kita buat gulungan dan paku kita tarik oke seperti ini jadinya dan kita potong oke sudah kita potong ini hasilnya dan kita perhalusi lagi dan ini hasilnya oke kita kita tidak perlu membuat bentuk nombor 8 memadai seperti ini pun sudah oke ya kawan-kawan oke setelah kita membuat cincin ataupun ring ini tangsi panjang lebih kurang 13 inci oke kita bakar ujung sini oke kita bakar ujung sini kita buat supaya ujung tangsi ini jadi seperti ini oke oke ini tangsi yang sudah kita bakar tadi oke dan ini tali pancing yang akan kita gunakan untuk sambungan dan kita ikatkan pada ring nanti jadi cara pengikatan ataupun penyambungan pada tangsi oke perhatikan baik-baik kawan-kawan oke cara ikatannya oke kita ambil kita pusingkan seperti ini oke kita pusingkan lebih kurang 7 kali pusingan oke oke seterusnya yang ini kita masukkan ke sini dan tarik dan bagian sini kita tarik seperti ini sama-sama ini hasilnya teman-teman oke begini hasilnya oke lebihan pada tali yang ini lebihan pada tali yang ini kita potongkan dan yang bahagian ini kita biarkan oke yang ini kita potong dan hasilnya seperti ini oke fungsi kita bakar tadi di sini pada tangsi ini supaya tali yang kita ikat di sini tidak akan lucut oke oke kuat dan sekarang tali ini kita akan ikat pada ring yang sudah kita buat tadi oke oke kita ikat di sini dua inci oke daripada hujung sini dua inci sampai ke sini oke ini mengikut kreativiti masing-masing macam mana cara untuk matikan ikat mati terus oke oke kawan-kawan lebih kurang beginilah hasilnya oke dan cincin ini kita masukkan ke sini oke agak melihat mata pancing yang hampir siap mata racik minta maaf kawan-kawan bukan mata pancing mata racik oke oke ini sudah hampir siap oke depan kawan-kawan daripada tangsi ikat sini sehinggalah ke ring oke ring ini kita boleh perbaiki lagi percantikan lagi oke ini hanya saya bagi contoh kepada kawan-kawan oke dapat sampai di situ ini kita masukkan ke sini oke ring ini kita masukkan oke 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 ini hasilnya oke sekarang saya akan tunjukkan bagaimana untuk pasang ke tali utama oke oke penambahan sedikit sebelum kita pasang ke tali utama bagian cincin bagian cincin oke ini bagian cincin dan di hujung sini kita ikat kita ikat simple saja ikat ikat seperti ini oke oke seperti ini dan lebih hanya kita gunting oke tinggal macam ini oke alright oke oke kawan-kawan seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana untuk membuat mata racik yang pertama oke ini tali kita masukkan ke batang pembersih telinga oke macam ini oke lepas itu tangsi yang sudah kita ikat tadi oke kita gandingkan seperti ini oke kita gandingkan dan kita ambil double tape kita letak di sini oke jadinya seperti ini dan ini fungsi supaya tangsinya tidak lucut dan sekarang kita akan ikat kita akan ikat lagi seperti mana kita ikat tali daripada tangsi ini kepada ring tadi oke kita ikat cara pengikatannya sama juga oke ya seperti ini dan kita gulungkan oke seperti ini oke dan dan lebihan itu kita masukkan kita masukkan kita masukkan dan lebih kurang beginilah hasilnya kawan-kawan kita boleh buat lebih cantik lagi tapi ini saya hanya buat simple kita boleh buat gulungan lebih cantik lagi oke dan lebihan tali ini kita gunting oke oke kawan-kawan selesai mengikat tadi ini oke selesai kita ikat oke sekarang kita masukkan seperti mana yang kita tunjukkan tadi kita masukkan ring cincin ketangsi dan inilah jadinya mata racik yang pertama oke oke ini lagi mata racik yang pertama oke oke seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana untuk keedah membuat mata racik yang kedua dan ketiga serta seterusnya oke oke kawan-kawan sekarang ini ini adalah mata racik yang pertama dan ini adalah mata racik yang kedua oke jarak dia seperti ini biar tidak ada ruang kosong di perantaraan racik yang pertama dan mata racik yang kedua cara pemasangan dia lebih kurang sama saja oke karena untuk mata racik yang kedua dan seterusnya adalah sama kaedah yang sama oke sekarang ini kita akan pasang mata racik yang ketiga yang kedua dan ketiga ini lebih kurang saja sama pemasangan dia yang paling penting ini adalah racik mata yang pertama oke mata racik yang kedua dan ketiga adalah sama cara pemasangan dia oke cara pemasangannya saya akan tunjukkan pertama sekali tempinai kongawi untuk mata racik yang seterusnya daripada mata racik yang kedua dan yang ketiga kita harus buat ikatan seperti ini ikatan yang tidak kuat oke ikatan seperti ini ikatan yang tidak kuat oke tidak perlu kuatkan dahulu oke lepas itu oke seterusnya kita tarik mata racik yang ketiga dan kaedah dia lebih kurang juga sama oke ini mata racik yang ketiga oke sekarang disini ada ruang kosong oke disini ada ruang kosong jadi sebab itulah kita tidak ikat terus kuat pada ikatan sini kali utama ini sebab nanti senang kita buka balik dan kita akan tolak supaya rapat seperti mata racik yang pertama dan yang kedua oke disini kita longgarkan sikit dan kita majukan ke depan sedikit ikatannya supaya mata racik akan lebih rapat tidak ada ruang kosong oke oke kita coba adakah ya ada ruang kosong oke disitu pun cukup memadai sebenarnya tapi kelihatan tidak cantik jadi kita ubah lagi kita rapatkan lagi oke tempinai kong awi oke sekarang sudah lebih rapat oke sudah kelihatan lebih kurang sama dan disini kita disini ikatan yang pertama sini kita akan kuatkan terus oke kita kuatkan terus dan disini lagi kita buat ikatan seperti ini supaya ianya tidak akan berganjak ataupun ianya tidak akan lari dari posisi yang rapat seperti ini oke oke jadi sekarang kita ikat lepas lepas ini memang habislah burung perwak di sawah senang buat ringkas semua pun boleh buat oke saya percaya semua kawan-kawan pun boleh buat kemudian 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 Oke Seperti ini Kawan-kawan Oke Disini kita ikat Dan disini kita ikat Supaya Ini tidak Goyang Oke Sekarangnya Bukannya seperti ini Oke Dapatkan kawan-kawan Dan mata Seterusnya yang Keempat Dan seterusnya Adalah kaedah yang sama Cara yang sama Pemasangannya Oke Kawan-kawan Selamat mencuba Cara Pembuatan Racik gantung Burung Ruak-ruak Yang ringkas Dan simple Diakini memang Boleh diguna Bagi persendirian Oke Kawan-kawan Jika tidak faham Boleh Tengok balik Video Dari semula Slow-slow Belajar Oke Selamat mencuba Kawan-kawan Oke Kawan-kawan Tempinai Kawan-kawan Selamat mencuba Racik Gantung Yang Sudah saya tunjukkan Kaedah Ataupun Cara Pembikinan Yang Sangat mudah Dan Memang Simple Semua Pun boleh Buat Semua orang Pun boleh Buat Memang Cukup Senap Oke Dan Saya bagi Tips Sedikit Apabila Kawan-kawan Sudah Buat Racik Seperti Ini Oke Saya bagi Tips Sedikit Berkenaan Dengan Bunyi Bunyi Pemikat Bunyi Burung Ruak-ruak Yang kita Pilih Oke Jangan Sesekali Menggunakan Hanya Menggunakan Telefon Semasa Memanggil Burung Ruak-ruak Kita Kita guna Speaker Yang Bunyi Lebih Lantang Sedikit Supaya Pendengaran Ataupun Ruak-ruak Akan tertarik Oke Sekiranya Kita menggunakan Telefon Saja Kita risau Wak-ruak Tidak akan Dengar Oke Burung Ruak-ruak Ataupun Turwak Ataupun Turwak Tidak akan Dengar Bunyi Oke Selamat Mencuba Dan Bunyi Yang Sepatutnya Kita gunakan Adalah Seperti Ini Nanti Saya akan Tunjukkan Selain Daripada Bunyi Seperti Ini Selain Daripada Bunyi Burung Ruak-ruak Selain Daripada Itu Jangan Gunakan Contohnya Yang Macam Gini Oke Semasa Kita Meracik Jika Bunyi Burung Seperti Ini Burung Ruak-ruak Akan Lari Sebab Burung Ruak-ruak Akan Pikir Ataupun Akan Dapat Tahu Bahawa Itu Adalah Jebakan Oke Sebab Sudah Banyak Kali Bunyi Ruak-ruak Yang Saya Gunakan Seperti Ini Memang Tidak Akan Datang Kita Gunakan Bunyi Ruak-ruak Yang Seperti Ini Berpanjangan Bunyi Ruak-ruak Dia Seperti Ini Berpanjangan Oke Ini Sedikit Tips Untuk Peminat Peminat Racik Gantung Terutama Pada Rancik Ruak-ruak Oke Selamat Mencuba Dan Sekiranya Sepanjang video ini Ada Silap Dan Salah Ataupun Terkasar Bahasa Ataupun Pertuturan Yang Tidak Elok Saya minta maaf Oke Kita Sama-sama Belajar Dan Sekiranya Ada Pendapat Ataupun Idea Silah Komen Supaya Kita Dapat Berbagi Ilmu Dan Akhir Kata Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Semoga Kawan-kawan Strike Dan Mantap